Sebelumnya KPUD Tabalong menetapkan daftar pemilih sementara pemilu 2019 berjumlah 166.635 orang. Setelah melakukan perbaikan daftar pemilih sementara pada Rabu lalu, jumlah daftar pemilih sementara meningkat menjadi 168.154 orang. Kenaikan jumlah daftar pemilih sementara adalah sebanyak 1.519 orang. Penambahan DPS ini berdasarkan penghitungan daftar pemilih tambahan yang pada Pilkada 2018 menggunakan hak suaranya dengan EKTP. Sebelumnya mereka tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap. Seperti yang dijelaskan Komisioner KPUD Tabalong Irisandi Winata, daftar pemilih tambahan yang menggunakan EKTP pada Pilkada lalu tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, sehingga pihaknya telah melakukan pendataan kembali dan memasukkannya dalam daftar pemilih sementara. Jadi pengguna KTP di Pilkada itu kan ada, kalau total datanya itu kan ada beberapa, setiap DPS ada beberapa yang menggunakan KTP, nah ini mereka semuanya di input oleh PPS, dimasukkan ke dalam data pemilih sementara sebagian yang kemarin dan sebagiannya sebagiannya totalnya sudah dimasukkan jumlahnya itu ya 1.519 pemilih yang menggunakan KTP tersebut. Irisandi mengimbau warga yang belum terdaftar di DPS untuk segera melaporkan diri kepada PPK maupun PPS yang ada di wilayah terdekat. Sebelum penatapan DPS 12 Agustus mendatang, warga dapat mencek statusnya di masing-masing kecamatan dan desa setempat. Haris Muhazir, TV Tabalong, melaporkan.